Si kumbang merah penghisap kembang jilid 54 asmaraman SKH Oping HOO Mengalah dan melepaskan Chia Kui Hong Tidak mungkin, gunte aku pun tidak mungkin dapat mengalahem Mengapa kalian berdua begitu cerwet seperti perempuan-perempuan tua yang bawel? Hayo cepat mulai, atau kalau aku kehabisan sabar Dua-duanya akan kumiliki sendiri mendengar ucapan ayah mereka itu Teng Cun Sa dan Teng Gun sudah meloncat ke bawah pohon Teng Gun sudah mencabut pedang Kuan Im Kiam Sedangkan Teng Cun Sa mencabut sepasang Hok Mo Siang Kiam Yaitu pedang-pedang yang mereka rampas dari Bilian dan Kui Hong Tidak boleh memakai senjata Serahkan dulu pedang-pedang itu kepadaku seru Ang Hang Chu Maksudku hanya untuk mengadu kepandayan Bukan mengadu nyawa dua orang pemuda itu tidak berani membantah Dan mereka melemparkan senjata itu kepada Ang Hang Chu yang menyambutnya dengan cekatan Dia tidak menghendaki kematian dua orang putranya itu Karena dia masih membutuhkan bantuan mereka Namun, tentu saja di dalam hatinya Dia tidak merah menyerahkan dua orang gadis tawanan itu kepada mereka Dua orang gadis itu amat liha dan terlalu berbahaya Harus dia sendiri yang menundukan mereka atau kalau mereka berkeras, membunuh mereka Dia tahu dengan pasti bahwa mereka itu tidak akan mau secara sukarlah menjadi istri kedua orang putranya ini Dan kalau dipergunakan paksaan, tentu mereka makin tidak suka membantunya Dia yang akan menangani mereka Kini Teng Cun Se dan Teng Gun sudah saling berhadapan seperti dua orang jagoan yang hendak mengadu ilmu Karena maklum bahwa kakak dirinya itu lihai sekali, Teng Gun tidak mau membuang waktu lagi Lihat serangan bentaknya dan dia pun sudah menggerakkan tubuhnya Menyerang dengan pukulan yang disertai loncatan seperti seekor ayam menerjang lawan Karena maklum akan kelihayan lawan, maka begitu menyerang Teng Gun sudah mempergunakan ilmu Kim Kesin Kun yang dipelajarinya dari suhu dan subonya Melihat serangan yang dahsyat ini, Teng Cun Se terkejut bukan main Dia pun cepat melempar tubuh ke belakang, berjungkir balik sehingga terhindar dari serangan adik tirinya Kemudian membalas dengan memainkan ilmu esilat andalan dari Chin Ling Pai Yaitu Tai Kek Sin Kun dengan pengerahan tenaga Tehian Teh Sin Chiang Teng Gun yang tidak berani menyambut, mengelak dengan loncatan ke samping, membalik dan menyerang lagi Gerakannya lihcah seperti seekor ayam jantan berkelahi, berloncatan ke sana sini untuk mengelak Kedua lengannya seperti sayap ayam yang menyambar dari kanan kiri Kakinya menendang-nendang dan gerakannya sukar diduga Terjadilah pertandingan yang amat menarik Sebetulnya, ilmu silat yang dipelajari Teng Gun dari suhu dan subonya, yaitu Kim Kesin Kun Merupakan ilmu silat tinggi yang sukar dikalahkan Namun sayang, belum lama Teng Gun mempelajarinya sehingga dia belum dapat menguasai benar ilmu itu Andai kata dia sudah menguasai sepenuhnya, akan sukarlah bagi Teng Cun Se untuk dapat mengalahkannya Di lain pihak, Teng Cun Se adalah murid Cien Ling Pai yang tadinya amat dikasihi kakek Cia Kong Liang Dan kakek itu sendiri yang menggembelengnya sehingga dia menguasai ilmu-ilmu simpanan dari Cien Ling Pai dengan baik sekali Maka, tentu saja tingkat kepandayan dan tenaganya masih menang setingkat dibandingkan Teng Gun Dan setelah lewat 30 jurus, nampaklah betapa Teng Gun mulai terdesak hebat Dan pemuda ini hanya mampu mengelak atau menangkis saja, tidak diberi kesempatan lagi untuk membalas Hiarat sebuah tamparan dengan tenaga Tiantai Sim Chiang dari Teng Cun Se menyentuh pundak Teng Gun Biarpun yang terkena tamparan hanya pundak, namun rasanya rinyah sampai menembus ke jantung Teng Gun terpelanting dan sebelum dia dapat bangkit kembali, Teng Cun Se sudah menyusulkan serangan totokan dan Teng Gun roboh lemas tak sadarkan diri lagi Bagus, coba kau lawan aku tiba-tiba saja Ang Hang Cu Teng Bun An sudah menyerang Cun Se dengan hebatnya Cun Se sama sekali tidak menyangka bahwa ayahnya akan menyerangnya, maka saking kaget dan herannya, dia tidak sempat lagi menghindarkan dirinya dan dua buah totokan mengenai pundak dan dadanya Dia mengeluh dan roboh tak sadar diri lagi, dalam keadaan tertotok Ang Hang Cu tertawa Hahaha, anak-anak nakal kalian Ayah mana yang tidak ingin menyenangkan anaknya? Akan tetapi kalian juga harus menjadi anak-anak yang berbakti Jangan khawatir, anak-anakku Aku akan memberikan dua orang gadis itu kepada kalian Akan tetapi aku adalah si kumbang merah penghisap kembang Aku harus menghisap madu mereka dulu, baru akanku serahkan mereka kepada kalian Hahaha sambil tertawa-tawa, si kumbang merah mencengkeram punggung baju kedua orang pemuda yang pingsan itu mengangkat mereka seperti orang menjinjing dua ekor ayam saja dan menurunkan tubuh mereka di dalam pondok, di atas lantai Kemudian dia yang menutupkan daun pintu pondok dan keluar lagi Si kumbang merah ini memang suka akan segala yang indah-indah Bukan hanya wanita cantik Akan tetapi dia suka pula akan kembang-kembang yang indah dan harum Di sekeliling pondok di puncak bukit itu pun penuh dengan tanaman bunga beraneka ragam dan warna Dia duduk di tengah-tengah taman yang dibuatnya sendiri itu sambil melamun dan menikmati keindahan alam Waktu itu, musim semi telah lewat dan musim bunga membuat semua tanaman di situ berbunga Bunga-bunga ini menarik kumbang dan kupu-kupu yang berterbangan di sekitar tempat itu hingga dari satu ke lain bunga untuk menghisap madunya Anghang cuteng bunan dengan sangat asik memandang kupu-kupu yang bermain-main di antara bunga-bunga itu Ketika ada seekor kumbang merah terbang dengan cepat Mendahului kupu-kupu yang banyak itu hingga di kembang-kembang yang masih penuh madunya Dia memandang dengan hati tertarik Pandang matanya membayangkan kegembiraan dan kebanggaan Melihat kumbang merah menghisap madu kembang-kembang itu, dia pun teringat akan semua pengalaman hidupnya Sejak muda, dia pun telah menghisap madu gadus gadis muda yang cantik, tak terhitung banyaknya Si kumbang merah ini sama sekali tidak tahu betapa pada saat dia melamun itu Dua orang yang ditakutinya sedang melakukan pengejaran lewat terowongan rahasia Akhirnya, Hei Hei dan Hon Siong tiba di ujung lorong rahasia di bawah tanah itu Dan mereka merasa kagum melihat bahwa terowongan itu menembus ke sebuah lereng bukit yang di Ketung Jurang Jalan satu-satunya menuju bukit itu hanyalah melalui terowongan rahasia tadi Maka, mereka pun tidak merasa ragu lagi Sudah pasti si kumbang merah yang mereka kejar itu berada di bukit ini Mereka pun lalu mendaki bukit itu dengan cepat namun hati-hati sekali karena maklum betapa licik dan berbahayanya lawan yang mereka kejar Ketika tiba di puncak, mereka melihat sebuah pondok Nampaknya sunyi saja di sekitar tempat itu Pondok itu seperti tidak ada penghuninya dan di sekeliling pondok terdapat taman bunga yang amat indah Karena pada waktu itu, hampir semua tanaman berbunga Dari tempat mereka mengintai saja sudah nampak banyak kupu-kupu berterbangan di antara bunga-bunga Sebaiknya kita berpencar agar tidak terjebak keduanya Engkau menuju pondok lewat depan dan aku lewat belakang, Hans Yong Akan tetapi berhati-hatilah Orang itu penuh tipu musliat, Hans Yong mengangguk dan mereka lalu berpencar Hei Hei menyelinap di antara pohon-pohon, mengambil jalan memutar menuju ke arah belakang pondok Sedangkan Hans Yong berindap-indap menghampiri pondok dari arah depan Jantung dalam dada Hei Hei berdebar tegang ketika dia melihat Hang Chu Tang Bun Anduduk seorang diri di belakang pondok Di dalam taman bunga, dikelilingi bunga-bunga beraneka ragam dan warna Orang yang dicari-carinya berada di tengah taman itu, seorang diri Dia tidak ragu lagi walaupun kini orang itu tidak berjenggot dan berkumis Wajahnya bersih dan tampan, namun itulah wajah Hon Lojin Seorang pria yang usianya kurang lebih 55 tahun, tampan dan gagah Dengan sinar mata penuh semangat, wajahnya berseri, mulutnya tersenyum dan hidungnya mancung Dia yakin bahwa itulah wajah Ang Hang Chu yang sebenarnya Wajah Hon Lojin merupakan satu di antara wajah penyamarannya saja Walaupun wajah Hon Lojin tidak berubah, hanya ditambah kumis dan jenggot Membayangkan nasib para gadis yang telah menjadi korban orang ini Terutama sekali Bekeng dan Cialing, Hei Hei menjadi marah Dan dia sudah hampir melompat keluar ketika dia menahan diri Karena melihat pria itu tertawa-tawa seorang diri seperti orang yang miring otaknya Ang Hang Chu bangkit berdiri sambil tertawa Lalu dia memetik setangkai mawar merah yang baru mekar dan semerbak mengharum Diciumnya mawar itu dan dia nampaknya menikmati keharuman mawar itu Mencium dengan metel, terpejam Kemudian, dia membuka mata, memandang bunga mawar yang tadi diciuminya itu Dan jari-jari tangannya memeretelik lopak bunga itu satu demi satu Menaburkannya di atas tanah, lalu membuang tangkainya Di petiknya bunga lain, diciuminya seperti tadi Penuh kasih sayang dan kemesraan seolah-olah hendak dihisap habis keharuman bunga itu Namun tak lama kemudian kembali jari-jari tangannya memeretelik sampai habis Hei Hei yang mengintai, memandang dengan metel, terbelalak dan dia menahan nafas seperti terpesona Dia melihat bunga-bunga itu seperti gadis-gadis yang menjadi korban si kumbang merah Dihisap keharumannya lalu dirusak, dicampakan begitu saja setelah keharumannya dihisap Setelah menghabiskan belasan batang kembang, si kumbang merah lalu menangkap seekor kupu-kupu bersayap kuning kebiruan Indah sekali Dia matinya kupu-kupu itu, wajahnya berseri, pandang matanya mengagumi keindahan sayap kupu-kupu Kemudian, jari tangan yang kejam itu memereteli sayap kupu-kupu Kupu-kupu itu merontaronka sampai akhirnya semua sayapnya patah-patah dan habis Dan tinggal tubuhnya menggeliat-geliat dan merontaronka di atas tanah Si kumbang merah memandang ke arah kupu-kupu itu, ke arah kelopak bunga yang bertebaran di depan kakinya dan dia pun tertawa-tawa Manusia berwata iblis si kumbang merah terkejut mendengar seruan ini dan dia cepat membalikan tubuhnya Matanya terbelalak penuh keheranan ketika dia melihat bahwa yang menegurnya itu adalah dia hei Kau tanda seru-serunya kaget karena sama sekali tidak pernah disangkanya bahwa putranya yang paling disedani ini dapat menyusulnya di situ Ang Hang Chu, engkau-engkau manusia iblis memperlakukan para gadis yang tidak berdosa seperti kembang-kembang itu, seperti kupu-kupu itu Engkau memperkosa, mempermainkan wanita sesuka hatimu, kemudian engkau campakan mereka dengan kejam Engkau tidak patut hidup di permukaan bumi ini, dan engkau harus mempertanggungjawabkan perbuatanmu yang busuk hem, orang muda Lupakah engkau bahwa engkau siteng, bahwa engkau adalah putra Ang Hang Chu, putraku? Engkau, seorang pendekar gagah perkasa dan budiman, apakah engkau hendak menjadi seorang yang durhaka, pengkhianat, membuat dosa menentang ayah kandung sendiri? Seorang pendekar harus berbakti kepada ayahnya Ang Hang Chu, engkau seorang penjahat besar, tidak perlu lagi memberi wejangan dan berkhutbah Seorang gagah membela kebenaran dan keadilan, dan dalam membela kebenaran dan keadilan, hubungan keluarga tidak masuk hitungan Biar ayah sendiri, kalau jahat dan melanggar kebenaran dan keadilan, harus ku tentang hahaha, hei hei anakku yang ganteng dan gagah Coba katakan, kesalahan apa yang telah kulakukan? Kebenaran dan keadilan yang bagaimana yang telah kulanggar? Jangan melemparkan fitnah kepada ayah kandung sendiri, hem, Ang Hang Chu Sejak kapan engkau mengaku aku anak kepadaku? Ibuku sendiri kau perkosa, kau permainkan dan kemudian kacampakan begitu saja sampai ia membunuh diri Dan masih banyak sekali wanita-wanita yang kau rusak hidupnya, gadis-gadis tidak berdosa, bahkan pendekar-pendekar wanita Engkau manusia berwata iblis hahaha, kau maksudkan wanita-wanita itu? Hei hei, engkau anak kecil tahu apa? Wanita itu seperti bunga, indah dan harum, sudah sepatutnya dikagumi dan dinikmati Dan seorang laki-laki, seperti engkau, sungguh tolol kalau sampai terjatuh oleh rayuan wanita dan bertekuk lutut kepadanya Akhirnya engkau sendiri yang akan menderita, yang akan dikhianati cintamu, ditinggal menyeleweng dengan pria lain Tidak semua wanita seperti itu, tidak semua wanita Hahaha, engkau memang masih hijau Karena pengalaman maka aku tahu benar akan hal itu Daripada disakiti hati oleh wanita, daripada dipermainkan oleh wanita Lebih baik aku yang mempermainkan mereka Engkau memang jahat dan keji dan engkau sungguh mengecewakan hatiku Engkau gagah perkasa dan tampan, engkau pandai menundukkan hati wanita Akan tetapi engkau lemah, engkau munafik, engkau pura-pura alim cukup Aku tidak mau banyak bicara lagi denganmu Hei hei membentak dengan hati panas dan sebal Hei hei, habis engkau mau apa aku akan menangkapmu Anghangcu, menyerahlah Engkau harus mempertanggungjawabkan semua perbuatanmu menyerah Kepada anakku sendiri? Hahaha, anak baik, jangan dikira bahwa ayahmu ini selemah itu Kalau aku tidak mau menyerah, habis engkau mau apa Terpaksa aku menggunakan kekerasan untuk menangkapmu anak durhaka Engkau perlu dihajar Majulah tentu saja ini hanya merupakan gertakan yang membual Karena sebenarnya di sudut hatinya, anghangcuteng bunan merasa jerih terhadap hei hei Dahulu pernah dia menjadi pecundang, dikalahkan anaknya sendiri itu Karena maklum akan kehebatan hei hei, maka si kumbang merah telah mengeluarkan senjatanya yang ampuh Yaitu rantai baja dengan kedua ujung dipasangi sebuah pisau dan sebuah kaitan Diputarnya rantai itu dan terdengarlah suara mendesing-desing dan nampak gulungan senar putih gemerlapan Hei hei juga melepaskan pedang hangcuk yang dapat digulung dan dipakai sebagai sabuk itu Begitu pedang itu digerakkan, nampak sinar emas bergulung-gulung Terang Keringge ketika beruntun pisau dan kaitan itu menyambar dasyat Hei hei menyambut dengan tangkisan pedang hangcuk yang sambil mengerahkan tenaga dengan maksud untuk membabat putus senjata lawan dengan pedang pusaka dari Cirling Pai itu Pisau dan kaitan membalik, akan tetapi tidak sampai rusak Hal ini menunjukkan bahwa senjata di tangan si kumbang merah itu pun terbuat dari baja yang kuat Mereka segera bertanding dengan seru Keduanya bertanding dengan hati-hati dan mengeluarkan semua simpanan ilmu mereka karena maklum bahwa lawan tidak boleh dipandang ringan Harus dihadapi dengan pengerahan tenaga sepenuhnya Kita tinggalkan dulu ayah dan anak yang sedang bertanding dengan hebatnya itu Dan mari kita menengok keadaan di dalam pondok Karena tenggelam ke dalam lamunan ketika berada di taman tadi Anghangcutengbunan lupa keadaan dua orang putranya yang telah ditotok dan ditinggalkan di dalam pondok tadi Selain lengah, juga dia memandang ringan mereka, mengira bahwa kedua orang pemuda itu sudah diberi pelajaran dan tentu tidak akan berani bertingkah Mula-mula cunsa yang terbebas dari totokan Dia dapat bergerak dan mengomel panjang pendek Ayah jahat, tega dia menipu anak-anaknya sendiri omelnya dan dia lalu membebaskan totokan pada diri tenggun Tenggun yang dapat bergerak, segera hendak menyerangnya Jangan salah paham, gunte Kita telah ditipu oleh tua bangka itu Kalau kita maju bersama, dia tentu merasa berat, maka dia mengadu kita Setelah engkau roboh, dia menotok kue Kenapa begitu hem, tak salah lagi Dia hendak menguasai sendiri dua orang gadis kita Tenggun mengepal tinju Hem, aku sudah melupakan apa yang telah dia lakukan kepada ibuku Aku hendak menganggap dia ayahku yang sejati dan aku mau berbakti kepadanya Tidak taunya dia, dia, sama dengan aku, gunte Dia orang yang amat jahat dan curang, bahkan tega mencurangi anak-anaknya sendiri Mari kita lihat apakah dua orang gadis kita masih ada Mereka berdua memasuki dua kamar itu dan legalah hati mereka ketika mereka melihat bahwa Kui Hang dan Bilian masih rebah terlentang di atas pembaringan dalam keadaan tertotok Mereka menambahkan lagi totokan agar dua orang gadis itu tidak dapat bergerak dalam waktu yang cukup lama Kalau begitu, mari kita cari dia dan kita keroyok dia seru Tenggun dengan marah Nanti dulu, gunte Cun sek menggosok-gosok dagunya sambil memandang kepada tubuh Bilian Memang belum tentu kalau kita kalah melawannya akan tetapi seandainya kita kalah tentu usaha kita sia-sia belaka Dua orang gadis kita tentu akan dirampasnya Oleh karena itu, sebaiknya kalau kita memiliki dulu kekasih kita masing-masing Setelah itu baru kita pergi mencarinya Kalau begitu, andai kata kita kalah sekalipun Dua orang gadis itu sudah menjadi milik kita Ah, benar sekali, engkau benar To aku kata Tenggun dan dia pun segera lari ke dalam kamar sebelah Dimana menggelep tak tubuh siang kean Bilian dalam keadaan yang sama dengan Kui Hong Yaitu tak mampu bergerak dan lemas tertotok Dua orang gadis yang tak mampu bergerak itu Tubuh mereka lemas tertotok Hanya dapat memandang dengan mat mendelik penuh kemarahan saja Ketika dua orang pemuda itu menghampiri mereka di atas pembaringan masing-masing Tenggun memasuki kamar dimana Bilian rebah terlentang dan menutupkan daun pintu kamar itu Dengan nafas memburu dan wajah merah dia duduk di tepi pembaringan Bilian Gadis itu memandang kepadanya dengan mat mendelik penuh kebencian Sumoy, kenapa engkau memandangku seperti itu? Airh, Sumoy, semua ini ku lakukan demi cintaku kepadamu Aku sayang padamu, Sumoy, aku cinta padamu Bilian membuang muka Beberapa kali ia mencoba untuk mengerahkan tenaganya Namun sia-sia saja Totokan pertama saja belum lenyap pengaruhnya Dan tadi Tenggun sudah menotoknya lagi Ia membenci orang yang pernah diterima ayah ibunya menjadi suhengnya ini Kalau saja ia mampu bergerak Tentu dibunuhnya orang ini Dipenggalnya kepalanya Ditembusinya jantungnya dengan pedang Sumoy, engkau akan menjadi korban si kumbang merah Karena itu, untuk menyelamatkanmu, demi cintaku kepadamu Terpaksa aku akan menggaulimu Terpaksa, Sumoy, agar engkau lebih dulu menjadi milikku Dan si kumbang merah tidak akan menjamahmu lagi Dan engkau menjadi istriku, Bilian Bilian bukan hanya tertotok yang membuat ia tidak mampu bergerak Bahkan ia tidak mampu bersuara Dapat dibayangkan betapa sakit rasa hatinya ketika Tenggun mulai merangkulnya Menindihnya, memeluk dan menciumi mukanya Pipinya, hidung dan bibirnya tanpa ia mampu mengelak Dan perasaan hatinya seperti disayat-sayat ketika ia melihat dan merasa Betapa tangan pemuda itu mulai menggerayangi tubuhnya dan membuk matanya Dan air matem mulai menitik keluar dari pelupuk matanya Tanpa dapat ditahannya Siang Kuan Bilian adalah seorang gadis yang berhati tabah, pemberani, bahkan galak dan keras Sehingga ia pernah mendapat julukan Tiat Sim Sian Li, Dewi berhati besi, di dunia Kang O Bahkan menangis pun seperti pantangan baginya Jarang sekali ia menangis Akan tetapi sekali ini, menghadapi ancaman yang baginya lebih mengerikan daripada maut Ia tidak dapat menahan air matanya Ia akan diperkosa orang, akan diperhina orang tanpa mampu mengelak, tanpa mampu memeladiri, bahkan tidak mampu bersuara untuk memaki Jangan menangis, istriku Aku sayang padamu, aku tidak akan menyakitimu, sayang Kata Tenggun ketika melihat air matu mengalir keluar dari kedua matu itu dan dengan nafsu semakin menggelora, dia pun mengecupi piang basah air matu itu Makin deras air matu mengalir dari kedua matu Bilian Ku bunuh kau, ku bunuh kau Kalimat ini berulang-ulang diucapkan di dalam hati Ia tidak berani membuka matu dan akan menerima AIB yang akan menimpa dirinya itu untuk mempertebal rasa dendam dan bencinya Berak pada saat terakhir yang amat gawat bagi kehormatan siang keambilian itu, tiba-tiba pintu kamar itu jebol ditendang orang dari luar Sesosok bayangan menyambar ke arah Tenggun yang siap menanggalkan pakaian dari tubuhnya sendiri Tenggun terkejut, mencoba untuk mengelak sambil menangkis Namun, masih saja tendangan kaki orang itu menyerempet pahannya dan dia pun nih loncat dari atas pembaringan sambil mencabut pedang Kuan Im Kiam Sumoy Han Song memanggil lirih melihat sumoynya menggeleptak terlentang dalam keadaan sudah telanjang bulat sama sekali Cepat dia menggerakkan tangannya menotok jalan darah di pundak dan tengkuk gadis itu Cepat berpakaian, sumoy dilian dapat bergerak Biarpun kaki tangannya masih terasa kaku, ia cepat meraih pakaiannya dan mengenakan pakaiannya dengan tergesa-gesa Tenggun marah bukan main Diumpamakan daging sudah di depan mulut, kini tergelincir lepas Keparat busuk bentaknya dan dia pun menyerang dengan pedang Kua Im Kiam Akan tetapi, Han Song sudah mengerahkan kekuatan sihirnya dan kini dia menudin ke arah pedang di tangan Tenggun sambil membentak dengan suara nyaring penuh di bawah Engkau memegang ular itu untuk apa Tenggun tertegun? Ular dan otomatis dia memandang ke arah pedang di tangan kanannya dan matanya terbelalak lebar, mukanya pucat seketika Ular teriaknya dan dia melemparkan pedang itu ke atas lantai dengan jijik karena yang dilihatnya bukan lagi pedang, melainkan seekor ular yang dipegang tangan kanannya Timbul perasaan takut di hatinya dan dia pun hendak melarikan diri mi lalui pintu yang di jebol itu Akan tetapi, nampak bayangan berkelebat dan tahu-tahu semuanya, siang koan bilian telah berdiri di ambang pintu menghadangnya Su Heng, serahkan keparat ini kepadaku Teolonglah siakui hong, ia berada di kamar sebelah kata siang koan bilian Mendengar ini, Heng Siong melarcat keluar dari dalam kamar itu Jahanam busuk, sekarang kita membuat perhitungan sampai tuntas kata bilian dengan sikap tenang Namun sepasang matanya mencorong seperti matu naga dan mukanya merah karena ia sudah marah sekali Tanggun merasa jerih sekali Sumoy, aku telah hilaf, maafkanlah aku, Sumoy dan biarkan aku pergi Aku menyesal Jahanam busuk Engkau telah membohongi dan menipu orang tuaku sehingga engkau berhasil mencuri ilmu esilat kami Kemudian, aku yang menjadi sumoyimu sudah bersusah payah hendak membantumu mencari musuhmu Kiranya engkau adalah ahak anghangcu dan bersekongkol dengan ayahmu untuk menawanku secara curang dan pengecut Semua ini ditambah lagi dengan perbuatanmu yang terkutuk tadi Engkau hendak memperkosa aku Dan sekarang engkau minta maaf Hem, orang si teng Biar membunuhmu sampai seratus kali, hutangmu masih belum melunas Tanggun merasa takut sekali Ketika semuanya itu menjadi tawanan, dia pun tidak lagi menyembunyikan kenyataan dirinya bahwa dia bernama Tanggun dan putera anghongcu, maka sekarang Lilian sudah mengetahui semua rahasianya Matanya berkilat dan tiba-tiba dia membuat gerakan ke kiri, menubruk ke arah pedang itu D.S. tubuhnya terpelanting oleh sebuah tendangan yang datang dari kiri dan mengenai lambungnya Tanggun cepat meloncat bangun lagi dan ternyata pedang Kuan Im Kiam telah berada di tangan Lilian Gadis itu tersenyum mengejek Pedang ini terlalu bersih untuk di jamah tanganmu yang kotor katanya dan menyimpan kembali pedang itu ke dalam sarung pedang yang sudah diambilnya dari atas meja, lalu memasang pedang itu di punggungnya Dengan menyimpan pedang pusaka miliknya itu, berarti ia memandang rendah Tanggun yang cukup dihadapi dengan tangan kosong saja Tanggun tidak melihat jalan lain kecuali memelah diri Cintanya terhadap Bilian lenyap bagaikan asap tipis tertiup angin, dan kini yang ada hanyalah kebencian dan keinginan untuk membunuh gadis itu atau setidaknya untuk dapat menghindarkan diri dari ancamannya Cinta nafsu memang tidak tahan uji Cinta nafsu bukanlah cinta, melainkan rangsangan geirah nafsu belaka Sekali nafsu itu terpuaskan, maka cintanya pun akan luntur, dan kalau nafsu itu tidak tercapai, maka cintanya berubah kebencian Dia menanamkan kepercayaan kepada diri sendiri bahwa dia telah mempelajari ilmu-ilmu yang dikuasai gadis itu Setidaknya tidak akan dapat menandingi siang kean Bilian, apalagi karena gadis itu pun tidak mempergunakan pedangnya Tanggun menggerak-gerakan kedua lengannya menghimpun tenaga dalam, kemudian sambil mengeluarkan bentakan nyaring dia pun menyerang dengan pukulan dasyat Melihat betapa suhengnya atau lebih tepat bekas suheng itu memainkan ilmu silat Kim Kesinkun, ilmu ciptaan ayah ibunya, hati Bilian menjadi semakin penasaran dan marah Dimainkannya ilmu ini mengingatkannya bahwa pemuda di depannya telah menipu ayah ibunya sehingga mereka berkenan menerima tanggun sebagai murid dan mengajarkan ilmu itu kepadanya Maka, Bilian juga memainkan ilmu silat itu dan mereka pun bertanding dengan seru dan mati-matian Karena gerakan mereka sama, maka nampaknya mereka seperti latihan saja Namun sesungguhnya, mereka saling serang dengan dasyat, dengan jurus-jurus maut Tentu saja Bilian menang matang latihannya, di samping tingkat kepandainya memang lebih tinggi Akan tetapi tenggun dapat mempertahankan dengan kenekatannya Sementara itu, ketika mendengar ucapan Bilian tadi, Han Siong cepat meloncat keluar kamar itu Dia percaya sepenuhnya bahwa semuanya itu pasti akan marmpur mengalahkan lawannya Kini dia harus menolong Chia Kui Hang lebih dulu yang berada di kamar sebelah Seperti juga tadi, kini dia menemdang roboh daun pintu kamar sebelah dan benar saja Di situ terjadi hal yang hampir sama Teng Cun Sa sedang reneng geluti Chia Kui Hang Akan tetapi agaknya Teng Cun Sa tidaklah tergesa-gesa seperti Teng Gun Dia mencoba untuk merayu dan menundukan hati Kui Hang Agaknya Cun Sa ingin gadis itu menyerahkan diri dengan sukarela Maka dia tidak tergesa-gesa hendak renem perkosanya Berbeda dengan Bilian yang tadi sudah hampir diperkosa, kini Kui Hang masih berpakaian lengkap Cun Sa hanya membelai dan merayunya, memeluk dan menciuminya tanpa Kui Hang dapat mengelap atau melawan Gadis ini pun lemas tertotok dan tidak mampu menggerakkan kaki tangan, tidak mampu berteriak Berak ketika daun pintu jebol, barulah Cun Sa terkejut Agaknya, dibakar nafsu berahinya, dia tadi tidak begitu memperhatikan kegaduhan yang terjadi di kamar sebelah Baru setelah daun pintu kamar itu jebol, dia terkejut dan meloncat turun dari pembaringan Membalik sambil mencabut sepasang pedang Hok Mo Siang Kiam Pedang pasangan yang dirampasnya dari Cia Kui Hang Keparat bentak Han Siong dan dia pun sudah menerjang dengan pedang Ging Hwa Kiam Sinar perak berkilat menyelaukan mata Cun Sa terkejut bukan main ketika mengenal siapa orangnya yang datang merobohkan daun pintu Tentu saja dia mengenal Pek Han Siong, bahkan dia pernah kalah oleh pemuda ini Karena maklum betapa lihainya lawan ini, dia pun renang gerakan sepasang pedang Hok Mo Siang Kiam Merenangkis sambil mengerahkan tenaganya Teranggak sepasang pedang di tangan Cun Sa terpental dan hampir terlepas dari pegangan Dia terkejut bukan main karena dia sempat terhuyung ke belakang Kesempatan itu dipergunakan oleh Han Siong untuk meloncat ke dekat pembaringan Tangan kirinya membuat totokan dua kali pada tubuh Kui Hang dan gadis ini pun terbebas dari totokan Cun Sa yang ketakutan meloncat ke pintu, akan tetapi Han Siong sudah mendahulunya dan menghadang di pintu sambil membentak Engkau hendak lari ke mana Cun Sa terkejut dan semakin jerih, akan tetapi karena tidak melihat jalan keluar, dia pun menjadi nekat dan menyerang dengan sepasang pedangnya Namun, serangannya dapat ditangkis dengan mudahnya oleh Han Siong Sementara itu, Kui Hang menggerak-gerakan kaki tangannya untuk mengusir kekakuan dan kepegalan, kemudiannya meloncat ke depan Saudara Pek Han Siong, serahkan Jahanam ini kepada ku Aku yang akan membereskannya Pek Han Siong maklum akan perasaan Cia Kui Hang Maka setelah mendesak pelawan sehingga Cun Sa Mi loncat ke belakang, dia lalu menyerahkan pedangnya kepada gadis itu Nona Cia Kui Hang, pakailah pedang ini Pedang ini rampasan dari Sim Ki Leong, ku serahkan padamu untuk dikembalikan ke Pulau Teratai Merah Gin Ha We A Kiam Kui Hang berseru girang ketika menerima pedang itu dari tangan Han Siong Setelah menyerahkan pedang itu kepada Kui Hang yang dia percaya akan mampu mengalahkan Cun Sa Han Siong lalu meloncat keluar untuk melihat keadaan belian Bagaimanapun juga, dia mengkhawatirkan keselamatan sumuinya atau gadis yang dicintainya itu Terang, kering, teranggak bunga api berpijar-pijar menyilaukan macu ketika berulang kali kedua senjata itu bertemu di udara Hei hei mengerahkan tenaga saktinya, akan tetapi lawannya, si kumbang merah, ayah kandungnya sendiri, ternyata memiliki tenaga yang dahsyat pula Pertandingan antara mereka merupakan pertandingan bisu, tidak ada yang menyaksikan, akan tetapi pertandingan itu merupakan pertandingan antara mati dan hidup bagi Ang Hang Cu Teng Bun An Si kumbang merah ini maklum bahwa hei hei atau teng hei, puteranya yang amat dikagumi, juga amat disegani, tidak mungkin akan suka melepaskannya Dan dia tidak mau ditangkap Ditangkap berarti penghinaan besar sebelum kematian, mungkin hukum buang atau hukum seumur hidup, atau juga mati dikeroyok para pendekar yang sakit hati kepadanya Tidak, dia harus dapat membunuh hei hei kalau dia ingin bebas, maka pertandingan itu merupakan persoalan mati hidup baginya dan dia mengeluarkan semua ilmu simpanannya, juga mengerahkan seluruh tenaganya Hanya satu yang dia khawatir karya itu kalau pemuda itu mempergunakan sihirnya Dia sendiri memiliki kekuatan untuk menolak pengaruh sihir, akan tetapi kalau kekuatan sihir pemuda itu terlalu kuat, dia akan terpengaruh dan ini berarti tidak akan celaka Namun, sedikit pun tidak terpikir oleh hei hei untuk mempergunakan ilmu sihirnya Tidak, dia harus menunjukkan kepada orang ini, ayah kandungnya, bahwa dia seorang pendekar gagah sejati Dia akan menggunakan ilmu silat untuk menangkap orang tua itu Yang membuat hei hei mengalami kesulitan adalah karena dia tidak mau membunuh lawan, melainkan ingin menangkapnya hidup-hidup Kalau saja dia berkelahi dengan tekat membunuh, kiranya tidak akan demikian sukarnya seperti sekarang Dia membatasi serangannya agar kalau sampai mengenai sasaran, tidak sampai membunuh lawan dan hal ini tentu saja mengurangi daya serangnya, mengurangi kehebatan serangan itu Terima kasih telah menonton!